Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Smartizen Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya Dan seperti biasa hari Kamis Dari jam 10 sampai dengan jam 12 nanti Ada Kang Rodi dan Teh Diana Menemani aktivitas Smartizen sampai dengan jam 12 ya Dan Kalau hari Kamis biasanya Kita melayani siapa Teh Diana? Kita akan buka untuk belajar bersama Dalam program Guru On Radio Untuk jenjang sekolah menengah pertama Iya berarti Smartizen yang di jenjang SMP ya Terutama dari SMPN Satap Curug Serang Oh iya kita sampai dulu untuk Smartizen di SMPN Satap Curug Serang ya Dan kemarin sudah bagi rapot Berarti sekarang memasuki masa liburan Betul Kang Rodi Dan kita manfaatkan masa liburan ini untuk terus belajar tadi Ana Terutama belajar di program Guru On Radio 106 Diyautirta Masih di 106 Diyautirta Masih di Guru On Radio bersama Teh Diana dan Kang Rony Sampai dengan tempat jam 12 nanti Di jenjang SMP Dan Seperti biasa? Iya seperti biasa kita akan bahas tentang soal-soal AKM Dan yang pertama tentu kita akan masuk ke literasi membaca Dan seperti kita ketahui literasi membaca Smartizen ada dua literasi Ada apa aja tadi Ana? Literasi teksi informasi dan literasi tek fiksi Iya dan sayang sekali hari ini sebenarnya kita akan bahas soal-soal dari pusmenjar Tapi kita tadi cek laman pusmenjarnya Agak bapering ya Agak bapering bapering gimana gitu Terus akhirnya maintenance Dan kayaknya memang ikutan libur Iya Tapi walaupun seperti itu Gak apa-apa Karena kita sudah menyiapkan dan nanti juga Smartizen juga dapat mendownload dari channel Youtube kita ya Iya betul Kang Rony Jadi jangan khawatir tetap kita akan kasih soalnya Teh Diana Coba kita lihat soalnya sudah disiapkan belum Teh Diana Up Iya Sudah ada soalnya Sudah nampak di depan mata kita Di live streaming kita di 106 Dion Tirta Nah sekarang kita masuk ke soal nomor berapa Teh Diana di pusmenjar Oke kita masuk ke soal nomor 1 pilihan ganda kompleks Di level 4 ya Di level 4 kelas 7-8 Nah tetapi ini kenapa nomor 1 nomor 1 kesama tapi ini kita beda kompetensi yang diukurnya Kang Rony Ini yang mana nih tadi Anna Jadi untuk hari ini kompetensi yang akan kita capai atau diukur adalah Mengidentifikasi kata kunci yang efektif Untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya Ya ada kata-kata yang terus meningkat sesuai dengan jenjang berarti memang terkadang kompetensi ini sama ya Dan terus meningkat sesuai dengan jenjang Betul Kang Rony dan untuk smartizen jawara kita nih dari SMP Ayo gabung di live streaming 106 Dion Tirta atau di live streaming 106 Dion Tirta Youtube Channel dan on airnya 106 FM Oke Pilihan ganda kompleks berarti pilihannya enggak satu tadi Anna Ya betul berarti smartizen itu dapat menjawab lebih dari satu Iya bisa dua bisa tiga Dapat menjawab lebih dari satu jawaban Yang benar Kang Rony Yang tepat nanti jawabannya benar-benar Ya itu ya ini perbedaannya nih kalau untuk pembahasan soal-soal asesmen itu kita bukan hanya menampilkan soal pilihan ganda Kang Rony Oke Tetapi juga pilihan ganda kompleks Ada apalagi selain pilihan ganda kompleks tadi Anna Terus ada menjodohkan Kemudian ada isian singkat dan terakhir ada urayan Oke jadi banyak variasi untuk mengerjakan apa namanya asesmen ya Soal-soal asesmen terutama untuk yang AKM Asesmen kompetensi minimum Jadi untuk guru, Bapak Ibu guru juga sama ya Untuk saat ini mungkin dibiasakan untuk memberikan soal Bukan hanya pilihan ganda dan urayan saja Tapi juga diselingi dengan pilihan ganda kompleks Menjodohkan Kemudian juga urayan Urayan singkat Eh urayan singkat Isian singkat dan urayan Dan urayan Jadi smartizen pelajar kita juga sudah mulai terbiasa jika memang dibiasakan Ya memang Kang Rony kalau misalkan dilihat-lihat ya Untuk PJR sekarang dan katanya ini ada kebijakan baru Kita kan nanti mau dibuka Tata muka Sepertinya tidak memungkinkan Nah untuk para sekolah yang masih bingung nih Karena interaksi kan kita malumi ya Semester lalu interaksi tidak begitu maksimal Nah untuk Bapak Ibu guru atau para pengelola sekolah yang ingin interaksi langsung Kita tunggu di Iya betul sekali Bagi sekolah yang ingin bergabung Kita sudah ada 3 sekolah yang tidak bergabung ya dengan kita Ada SD Kelanggaran Unyur Ada SMP Satap Curug Kemudian ada SMA Satu Kelamat Watu Nah untuk sekolah-sekolah lain Jika memang berminat untuk gabung di program ini Silahkan dapat mengontak langsung Tdiana ya Atau langsung datang ke studio kita Dan kita tunggu Di gedung visi pelantai 2 Untirta ya Dan kita buka untuk kontra kerja sama baru Insya Allah bulan Januari 2021 Oke Artinya kita masih punya kesempatan sekitar 2 bulan Untuk mempersiapkan asesmen nasional 2021 Betul Tdiana Karena pelaksananya kemungkinan Kalau tidak di akhir Maret awal April 2021 Kang Roni Jadi masih ada 2 bulan Jadi walaupun kata Mas Menteri kita Tidak perlu ada yang dipersiapkan Dan diistimewakan untuk asesmen nasional ini Tapi tetap Betul memang Tapi tetap harus ada pembiasaan Yang memang harus dilakukan oleh siswa dan juga sekolah Tdiana Betul sekali Kang Roni Oke kita langsung nih Kang Roni Baik soal sudah ada di depan layar kita Ada soal dari pushmenjar.kemendikbud.go.id.akm Untuk level 4 kelas 7 dan 8 Nomor 1 pilihan ganda kompleks Dengan kompetensi yang akan diukur Mengidentifikasi kata kunci yang efektif Untuk menemukan sumber informasi yang relevan Pada teks sastra Atau teks informasi yang terus meningkat Sesuai dengan jenjangnya Oke Seperti biasa Kalau soal-soal di AKM itu Selalu ada Ilustrasi gambar Tabel Dan lain-lain ya Tdiana ya Ya dan ini Ini akan ada dialog drama Ini Kang Roni Dan ini lihat Karena ini sudah levelnya 4 ya Wow Dramanya lumayan panjang Dan kita akan kasih tips Kalau untuk teks panjang itu Kita becah soal dulu Kang Roni Oke baiklah kita lihat soalnya saja dulu Oke Di mana Di mana saja kah Di mana saja kah latar tempat terjadinya peristiwa Di dalam drama tersebut A Suatu tempat B Jalan C Bengkel motor D Rumah tante E Rumah Dina Nah kita harus jelaskan dulu nih Kesmartizen yang disebut dengan latar itu Berarti kan tempat Sesungguhnya tidak ada ya Jadi Yang jadi pertanyaan Kita hari ini Untuk literasi Teks visi berarti ya Literasi membaca kita Sekarang fokus ke literasi Teks fiksi nih Kang Roni Dan ternyata Jawabannya dibukakan oleh Google Google Drive kita Iya Oh iya Oke deh Nah Baiklah kita langsung Menuju soalnya saja tadi Ana Oke Sekarang kita lihat ya Iya Langsung di BC nih Persahabatan itu indah Oke kita lihat Ada foto ya Ada foto Lihat dulu foto deh Nah ada foto Empat orang sahabat Ya Yang sedang bergantungan Persahabatan Bagai kepong Ini kayaknya lagi 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 naik gunung Lagi naik gunung Menikmati Sun Sun Apa sunrise Entahlah Yang penting yang pasti Bukan pisang sunrise Oke Mereka naik gunung Berempat Ada Berapa sahabat nih Kita lihat dialognya ya Kita lihat dialognya Tdn ayo kita lihat dialog Oke disini ada Dina Winda Dina Winda Mungkin aku jadi Dina Kamu jadi Winda Boleh Oke Win besok pagi kan libur sekolah Kamu ada waktu gak Untuk nemenin aku Ke rumah tantuku Besok Aku belum tau ya Emangnya kamu ada Perlu apa Ke rumah tante kamu Aku disuruh ibuku Nganterin barang Titipan tantuku Emangnya barang Barang apa Aku belum tau Entah apa barangnya Gimana Kamu besok bisa Apa enggak Winda sebenarnya Ada acara sendiri Namun dia sulit Menolak permintaan Dina Ya Ya sudah deh Besok aku anterin kamu Jam berapa besok Aku ke rumah kamu Atau kamu yang ke rumah aku Terserah kamu deh Jam 8 atau jam 9 gitu Kalau kamu mau Kalau kamu mau Mending kamu aja Yang ke rumah aku Ya sudah besok Jam 8.30 Aku ke rumah kamu ya Terus kita terus Ke rumah tante kamu Keesokan harinya Winda dan Dina Berangkat menuju rumah tante Si Dina Yang jaraknya sekitar 20 km Dari rumah Dina Pas di tengah-tengah jalan Motor yang dikendarai Dina Bannya bocor Dan tidak ada tempat Penambalan ban Di sekitar situ Dus Bunyi ban motor Dina Aduh Gimana nih Bannya bocor Kayaknya pecahan Pecahan nih ban Gimana ya Tidak ada bengkel Tambah ban Lagi disini Mereka berdua pun Mendorong motor tersebut Sambil keringat Membasahi tubuh mereka Setelah hampir 30 menit Mendorong motor Tiba-tiba Ada sebuah mobil box Yang menghampiri mereka Pengendara mobil box itu Menawarkan jasa Pengangkutan motor Hingga ke bengkel Terdekat Kepada Dina Supir mobil box Kenapa non Ban bocor Bannya bocor ya Iya Isi minta tolong Angkutin motor aku Sampai bengkel gak Bisa aja Tapi kasih ongkos Rp100.000 ya Kok Malah amat bang Rp50.000 ya Supir Supir mobil box itu Menolak Alhasil Dina dan Winda Harus meneruskan Mendorong motor mereka Murah amat non Ya sudah Kalau gak mau Setelah mendorong motor Selama 45 menit Tiba-tiba ada Salah seorang sahabat Winda Yaitu Astrid Yang kebetulan lewat Di jalan itu Astrid Bersama adiknya Bernama Hesti Stop stop Hes Kenapa kak Ada apa Itu kayaknya Winda deh Win-win Eh Itu Astrid Motor kamu bocor bannya Kasian sekali Kamu mau kemana nih Nih aku mau nganterin Dina ke rumah tantenya Gak tau nih Bengkel Bengkel kayaknya Masih jauh Aku udah capek banget Dorong motor Dari tadi Astrid berusaha Memberi pertolongan Kepada sahabatnya itu Namun dia juga Tidak bisa berbuat banyak Karena di sekitar itu Memang cukup sepi Aduh Gimana ya Kok Gigi Oke Gini aja Kalian kan Sudah capek banget nih Sekarang biar aku Yang mendorong motor kamu Terus kamu Bawa motor aku Sambil ngikutin dari belakang Emang kamu gak kecapekan Ntar Berat loh Dorong motor ini Ya tentu saja Aku bakal capek Makanya Kita gantian gitu Motor tersebut Didorong oleh mereka Berempat Secara bergantian Hingga akhirnya Mereka tiba Di salah satu Bengkel tambal ban Sumber Mamikos.com Slash info Slash contoh Naskah drama singkat Slash Ya itu tadi Drama singkat ya Antara sahabat Ada Beberapa tokoh Di sana ya Ada berapa Adegan juga Ada berapa tempat juga Nah yang ditanyakan disini Adalah latar tempat Gimana saja kah Latar tempat terjadinya Peristiwa di dalam drama tersebut Sudah pasti tadi Smartizen yang mendengarkan Pasti tahu lah tempatnya Di mana saja Ada di satu tempat Ada jalan Ada bengkel motor Ada rumah tante Ada rumah dinah Jadi yang mana saja Yang benar nih Karena ini adalah Pilihan ganda kompleks Jadi kalian bisa Memilih Lebih dari satu jawaban Ya Bukan hanya satu Mungkin dua Mungkin tiga Mungkin empat Tapi yang pasti Jangan lima Yang pasti tadi Di dramanya Di Seperti di rumah Terus ada juga Ada dialog Kayak di jalan ya Ya betul Terus ada juga Datang sahabatnya Masih di jalan juga Ya begitu deh Pokoknya Smartizen Kalau yang tahu jawabannya Sok silahkan Kirim komentar di Apa namanya Kolom komentar kita ya Kita tunggu Komentarnya yang benar Nanti dapat hadiah Dari siapa Dari ibu bapaknya mungkin Gak apa-apa Terus belajar ya Dan setelah ini Kita akan kembali Setelah lagu yang satu ini Tiongkita Smart Energy Masih di Guru on Radio Untuk jenjang SMP Sampai tepat jam 12 Nanti Dan kita sedang bahas tentang Literasi membaca Untuk Teks fiksi ya Tadyana Betul Nah setelah Sampai Nah setelah Teks fiksi Biasanya kita masuk Penumerasi Tadyana Sudah siap kah Untuk numerasinya Oke Tadyana siap ini Buat Kang Rony Buat Smartizen maksudnya Oke kita lihat ya soalnya Kau Rony Feedback Ini apa Nah Sudah nampak soalnya Sekarang kita akan Coba bahas tentang Soal numerasi Masih dari Pusmenjar.kemedicboot.go.id Tes AKM Yang Agak sulit kita buka Untuk hari ini Ya Yang pasti sudah ada Untuk level 4 Kelas 8 Dan soal nomor 1 Pilihan ganda ya Yang dengan kompetensi Yang diukur Menyelesaikan Pertaksamaan Linear 1 Variable Dan sistem persamaan Linear 2 Variable Nah dengan Soal yang Pilihan ganda Berarti kita Harus coba Memilih Satu jawaban Yang tepat Smartizen Hanya satu ya Smartizen Dan seperti biasa Kalau misalkan Soal-soal AKM ini Dicontohkan Dengan Adanya Satu Tabel Atau Informasi Sesuai dengan Informasi Yang ada Dilihat di bawah Tadi Nah ini ada Daftar Daftar Waktu KRL Kalau gak salah Nah Duh ada Ada tarif Tarif segala macam OBS Aja dilihat Nah Sudah Oke Baiklah kita Masuk lagi Ke soalnya Nah Sudah ada tabelnya Tadi Ana Jadi gampang ya Jadi gampang Untuk melihat Kemudian kelihatannya Tabelnya ini garisnya Gak kelihatan Atau Kang Roni Ini Gak pakai Itu tabel Sudah terlihat Tabelnya Nah Sekarang kita Masuk ke soalnya Langsung tadi Oke Yang pasti soalnya Pilihan ganda Masyarakat sudah dimudahkan Dengan tersedianya Berbagai layanan Angkutan Seperti KRL Kereta Relistrik MRT Jakarta Moda Raya Terpadu Jakarta Maupun Transportasi Online Oke Biaya yang ditarifkan Menyesuaikan dengan jarak Yang ditempuh Pengguna layanan Melalui mesin pencarian Maps Seseorang dapat melihat Berbagai pilihan Untuk menuju Suatu tempat Seperti tabel Di bawah ini Oke Jadi kita sedang ada Di Jakarta nih Jakarta Dan kemudian Kita mau ke Satu tempat Dan kita bisa Tahu Tarif yang Dikenakan Terhadap Pengguna layanannya Berdasarkan Jarak tempuh Tidiana Oke kita lihat Yang KRL dulu Yang kedua Nanti ada online Ini ceritanya Kita dari Rawabuntu Oke dari 7 stasiun Pemberhentian KRL Rawabuntu Sampai dengan Tanah Abang 4 yang ditampilkan Oke Rawabuntu Tanah Abang 21 km Ini dari stasiun Rawabuntu Jam 11 Lebih 39 Kemudian masuk Ke Jurang Mangu Mangu ya Jurang Mangu Itu 11.48 Kebayoran Stasiun Kebayoran Itu jam 12 Dan masuk Ke stasiun Tanah Abang Jam 12 12 Ini Kalau misalkan Kita naik KRL Di Di Jakarta Itu Biasanya Waktu yang disediakan Waktu tempuh ini Disediakan Tepat ya Dianak Oke Kalau enggak Nanti ada informasi lanjutan Biasanya Oke begitu ya Kalau misalnya Ada penundaan Gimana Misalkan gitu Oke baiklah Nining Nining Bisa gitu Kereta Masih ada di stasiun Jurang Mangu Mohon bersabar Begitu Kak Kereta Masih di perjalanan Iya Kereta macet Naik kereta api Biasanya Biasanya yang punya pengalaman Banyak naik kereta Teh cucun Kita nanti bisa tanya Teh cucun Untuk naik kereta Yaudah Kita langsung ke Tabel berikutnya Tadi Ana Nah ini ada dari Stasiun Tanah Abang Menuju Sudirman Oke Dengan jarak tempuh 2,8 km Untuk stasiun Tanah Abang Tadi kan terakhir Di stasiun Tanah Abang Jam 12.21 12.12 Iya 12.21 Coba di atas Dua Sorry Dari Tanah Abang itu 12.12 Oh 12.12 Nah ini kan berhenti 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 Nah sekarang berangkat lagi nih Dari Tanah Abang ke Sudirman Oke Berangkat Dari Kan tadi jam 12.12 Berarti Istirah tu sebentar Retanya Panas ya Terus Di Tanah Abang Jam 12.21 Iya Kemudian masuk ke Durenkaret Ini karet Karet kuningan ya 12.25 Kemudian masuk Sudirman 12.28 Oke Nah ini ada Keterangan lainnya nih Kang Roni Nah ini yang pentingnya Tarif KRL Untuk 1-25 km Pertama adalah 3.000 rupiah Dan Plus 1.000 rupiah Setiap 10 km berikutnya Jadi Silahkan hitung sendiri Untuk MRT Oke Dari 11 Stasiun pemerintian Ada 6 yang akan ditampilkan Yang pertama Stasiun Sudirman Waktunya 12.32 Oke Untuk Bendungan Hilir 12.36 Senayan 12.40 Blok M 12.45 Haji Nawi 12.50 Sampai Fatmawati 12.55 Nah Jadi Ketika kita berangkat Dari Sudirman nih Jam 12.32 Bakal menyampe Ke Bendungan Hilir Itu 12.36 Kemudian Dari Bendungan Hilir 12.36 Akan sampai ke Senayan 12.40 Nyampe ke Blok M 12.45 Dan Nyampe ke Haji Nawi 12.50 Dan Sampai dengan Stasiun Akhir Fatmawati 12.55 Oke Baik Tadiana Kemudian ada Ojek online Tadiana Nah untuk Ojek online ini Tanah Abang Ke Fatmawati Itu 15 km Oke Jaraknya 15 km Pakai kereta Pakai kereta Pakai ojek Ojek gitu ya Bisa Karena Jakarta Macet Macet pak Oke Kebayoran Sampai Fatmawati Itu 13 km Oke Rawabuntu Ke Fatmawati 22 km Tarif online Bike Adalah 2.000 Per kilometer Dengan waktu tempur Rata-rata Untuk 1 km Adalah 3 menit Oke Baiklah Jadi kalau misalkan Kita bisa hitung Gak mau pakai kereta Mungkin solusi Berikutnya adalah Ojek online Dengan 2.000 Per kilometer Dan jarak tempur Rata-rata 1 km Adalah 3 menit Lebih cepat mungkin Nah tapi dilihat Bayarnya 2.000 Per kilometer Ini Kang Roni Bisa dikali ya Dikali aja Jadi 15 x 2.000 Udah kehitung Oke baiklah Kita yuk Kita lihat Adi Akan melakukan Perjalanan Dari Rawabuntu Menuju Fatmawati Ada berapa Pilihan Perjalanan Yang berbeda Yang bisa Diambil Adi Dengan menggunakan Informasi Di tabel Ada A 2 B 3 C 4 D 5 Jadi Ini tuh yang dimaksud 2, 3, 4, 5 Itu kan Pertanyaannya Adi akan melakukan Perjalanan Dari Rawabuntu Menuju Fatmawati Ada berapa Pilihan Perjalanan Yang berbeda Yang bisa diambil Adi Dan menggunakan Informasi Di tabel A 2 Informasi B 3 Informasi C 4 Informasi Dan D 5 Informasi Yang pasti jawabannya Hanya satu Yang betul Smarty Z Oke coba Dilihat Tadi Ana Kita lihat saja Dari mana Mau kemana Adi Adi mau kemana Katanya Kalau adi itu Pertanyaannya Adi itu dari Rawabuntu Menuju Fatmawati Oke kita lihat Rawabuntu Menuju Fatmawati Di tabel pertama Dibahaskan Rawabuntu Menuju Fatmawati Rawabuntu Sampai Tanabang Enggak Berarti tidak Enggak masuk ya Oke Kemudian Di stasiun kedua Tidak membahas Rawabuntu Dan tidak membahas Tanabang Eh Tanabang Fatmawati Yang dibahas Ada Tanabang Saya ingat Tanabang Jadi pengen belanja Gak boleh Kan gari Corona Oke Kemudian Di tabel ketiga Ini tabel ketiga kan Ya Di tabel ketiga Tidak ada Rawabuntunya ya Yang ada Hanya Fatmawati Oke Oke Yang tabel ke Terakhir Itu Ada tuh Rawabuntu Fatmawati Kita jadi gak sejauh Bantung Enggak Jadi kan mungkin Seperti ini nih Kang Roni Ya ada berapa Alternatif pilihan kali ya Dari 7 stasiun KRL Rawabuntu Sampai Tanabang Empat yang ditampilkan Mungkin bisa juga Bisa juga Mungkin di akhir-akhir Ada kali ya Fatmawati Rawabuntu Kemana Nih Lihat Yang ke Fatmawati Itu yang mana nih Lihat Fatmawati Dari ke Fatmawati Itu Yang dari Sebelah sisinya Pemberian Sebelah Sudirman Oke berarti kan Lihat ada gak yang ke Sudirman Rawabuntu ke Tanabang Dari Tanabang ke Sudirman Dari Sudirman naik Naik MRT Jadi banyak Ke Fatmawati Berarti harus dilihat juga Atau bisa juga Dari Rawabuntu naik ini Pojek online ke Fatmawati Pokoknya disini Lihat aja Jadi dari Teks tadi Ada berapa informasi Yang bisa Adi ambil Ada berapa pilihan Perjalanan yang berbeda ya Ada berapa pilihan Perjalanan yang berbeda 2K 3K 4K Atau 5K Atau semua Oke Baiklah Silahkan simak kembali Untuk teksnya Dan seperti biasa Kalau misalnya Smartizen punya jawaban Punya jawaban yang Khusus dan spesial Buat kita Silahkan Diketik di kolom komentar Youtube channel kita Di 106 Dia Untirta Iya Tadi anak Kalau misalkan Libur kayak gini Biasanya Semua Semua orang Kalau gak dirumah aja Pasti pergi ke satu tempat Gak boleh Kang Rune Apalagi untuk ASN Ada edarannya loh Oh iya Berarti Nikmati Cuti bersamanya Di rumah aja Di rumah aja Barang keluarga Dan dengerin 106 FM Atau live streaming 106 Diauntir Karena kita menyajikan Banyak informasi Tentang Dunia pendidikan Dan terutama Assessment Nasional 2021 Karena memang Di program GOR Kali ini Mengusung Assessment Nasional 2021 Ya ini yang spesial dari kita Karena memang Tidak didapatkan Di radio yang lain Pede banget gue Ya gak apa-apalah Jadi gini Untuk sementara memang betul Jadi 106 FM Atau diuntirta ini Memang Apa ya kalau itu Perintis gitu ya Kita terdepan Jadi yang terdepan Khusus untuk Mengusung Assessment Nasional 2021 Dan bukan Itu aja Ijin mas menteri Mas menteri Kita terdepan Ya kita bantu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Terutama Pusmenjar Untuk Mensosialisasikan Assessment Nasional 2021 Oke Dananya kesini dong Oke gak apa-apa Ya Karena apa Karena kewajiban kita Sebagai Salah satu radio Yang ada di Institusi Pendidikan Betul Dan karena memang fokus Diauntirta Salah satunya adalah Kependidikan Ini untuk Kang Roni Dan Dan Tadiana Sebentar Dan nanti akan ada Hal yang spesial Di tahun baru Tadiana Apa tuh Kang Roni Ya yang pasti Yang pasti Diauntirta akan Menyajikan banyak Program-program baru Yang mungkin Ditunggu Ya Oleh smartizen Di rumah Oke jadi Smartizen nih Udah gak pada sabar Ini kira-kira Programnya Program apa Ini Kang Roni Mereka kan liburan juga Gitu kan Jadi Ada saran gak sih Tips-tips Untuk para pelajar Yang selama liburan ini Yang pasti Jangan terlalu banyak Main gadget Oh iya Dan Dibanding Dibanding Kuota gratisnya Dipakai buat Main game ML Atau Vfire Karena di Atau Game-game yang lain Kang Roni Kita kan akan Tambahkan Selain download Apa download Gratis Soal AKM Untuk hari ini Di sini hari ini Yang tayang Kita juga Insya Allah Akan tambahkan Beberapa rekomendasi Berdasarkan Surat Daran Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 Nanti kita akan Tambahkan Beberapa media Yang dapat digunakan Untuk pembelajaran Dan Pembelajaran PJJ Terutama Dan juga Mungkin Beberapa media Yang dapat digunakan Untuk menghadapi Asesmen nasional 2021 Walaupun Yang menjadi pesertanya Di tengah jenjang Kalau untuk SP Berarti kelas 8 Bukan berarti kelas 9 Itu bisa santai Karena nanti Ujiannya dari sekolah Tetap ada Jadi Kalau misalnya Butuh latihan Kenapa enggak Gabung dengan kita Karena minggu ini Ini Kang Roni Kita ambil kelas tinggi Berarti kelas 9 Oke Jadi kalau misalkan Buat Smartizen SMP Yang Sudah Mau Ujian sekolah Ujian akhir ya Iya Namanya sekarang Ujian akhir Karena ujian nasional Sudah dihapuskan ya Iya jadi Kelas 3 nya menghadapi Ujian sekolah Eh kelas 3 Kelas 9 nya menghadapi Ujian sekolah Kelas 8 nya Menghadapi Asesmen nasional Betul Asesmen nasional 2021 Nah Walaupun istilahnya Asesmen nasional 2021 ini Bersifat random Tidak semua siswa Yang kemudian Diujikan Berarti Semua siswa Harus siap Karena peluangnya Itu adalah sama Setiap siswa mungkin terpilih Jadi Siapa tahu Anda Yang menjadi perwakilan sekolah Jadi jangan sampai Ketika smartizen Jadi perwakilan sekolah Bingung cara jawab soalnya Karena ternyata Wow Bentuknya Soalnya banyak Gimana cara jawabnya Gabung dengan program Guru on Radio Kita kasih tahu juga Tadi Ana Karena kan biasanya Kalau di sekolah Mengerjakan Soal Pas Ataupun Soal-soal yang lain Itu hanya Pilihan ganda Dan urayan Iya Emang biasanya gitu Kang Ron Ini Hitung kancingan Nah Kalau di Asesmen nasional Atau Asesmen Kapotensi Minimum ini Berbeda Bedanya dimana Bedanya itu Bukan hanya Pilihan ganda Dan urayan aja Tadi Ana Oke Ternyata Ada pilihan ganda Ada pilihan ganda Kompleks Ada menjodohkan Isian singkat Dan urayan Nah Bagi Smartizen Yang mungkin Gak terbiasa Dengan Pilihan-pilihan Yang seperti itu Akan bingung Tadi Ana Ya Seperti hanya memilih Pilihan hidup Jadi kalau misalkan Smartizen Merasa bingung Yuk Melipir Kita gabung Di 106 Dia Untirta Di live streamingnya Untuk membahas Dan kalau gak sempet nih Kang Roni Misalkan pagi-pagi nih Namanya harus bantu-bantu ibu Namanya kan Di rumah Atau baru bangun Jangan dong Jum berapa sekarang Udah-udah jam 12 Ada yang baru bangun Nah bisa Kita simpan Di youtube channel 106 Dia Untirta Nanti ada di deskripsinya Tinggal di klik aja Dan gratis Kalau mau di download Silahkan Mau di lihat Paling beda loh Kang Roni Paling beda Bacaannya Gratis download soal Oke Jadi kalau misalkan Searching nih Di Apa Di Google Ya di googling Searching Atau di youtube-nya Di searching Langsung di search engine-nya Itu sudah ada Langsung yang ada Gratis download soal Yuk Kita langsung Ke karakter Tadiana Oke selanjutnya Karena ini menjadi Salah satu Poin penting Setelah AKM Dalam asesmen Nasional 2021 Ada yang namanya Survei karakter Apa itu Survei karakter Tadiana Survei karakter tuh Kita akan melihat Apakah Jiwa-jiwa Pelajar telah memiliki Profil Pelajar Atau pelajar Profil Pancas Profil pelajar Pancasila Berarti yang Berketuhan animaisya Ber Berapa Berkebinekaan global Berakhlak mulia Dan kreatif Oke Baiklah Termasuk kakak Smartizen Di antaranya Kita lihat Tentu tidak Ini udah ada peserta Satu loh Oman Jawab pertanyaan ini Yuk Kita Kita ini Kita tes Oman Oke Disini sudah ada peserta Satu nih Calon guru SD Iya Kita akan tes Oman Untuk jawaban yang tepat Yang mana ya Gak apa-apa Masiswa mana nih Kalau Oman ini Masiswa mana sih STKIP Babun aja Oke Kita nyalain aja nih Langsung nih Oke Oke Ada soal nih ya Ada soal Di Survei karakter Kau Oman Di tes Kita tes Bisa jawab apa-apa Enggak Oke Soalnya Tidiana Soalnya kita ambil Dari jurnal Di Nas Blotspot.com Slash 2020 Slash 05 Slash contoh Soal survei karakter Lengkap HTML Soalnya nomor 6 Cuma satu soal Kau Oman Kalau misalkan bisa jawab Lulus Nanti bisa jadi guru Gitu Amin Oke kita lihat Pilihan ganda Oke Yang ganda Siap ya Dan smart ticket Jangan kalah nih Sama Kau Oman disini Sekolah Sudah membuat Mengenai larangan Siswa laki-laki Untuk memiliki Rambut gondrong Seorang guru Menegur Darko Agar segera Memotong rambutnya Yang sudah terlihat Gondrong Padahal Darko Menyukai mode Rambutnya Sekarang ini Ya Tindakan yang sebaiknya Dilakukan Darko Adalah A Ayo Kau Oman siap ya A Segera memotong Rambutnya Sepulang sekolah B Menunggu Sampai Ditegur kembali Dan baru Kemudian Memotong rambutnya C Mempertahankan Gaya rambutnya Yang gondrong Saat itu D D Membuat alasan Agar dimaklumi Oleh guru Yang mana Kak Oman Yang mana Yang A B C Kalau A Segera memotong Rambutnya Sepulang sekolah B Menunggu Sampai ditegur kembali Baru kemudian Memotong rambutnya C Mempertahankan Gaya rambutnya Yang gondrong Saat ini Dan D Membuat alasan Agar dimaklumi Oleh guru Jadi yang mana Kak Oman A Oke Kebuk tangan A Segera memotong rambut Radah siun Ke guru Oke Itu ciri-ciri Pelajar Dari Banten Gitu ya Pelajar Banten Jadi Kalau yang namanya Pelajar Pelajar Yang punya Budi pekerti Itu Ketika ditegur oleh guru Dia langsung melakukan Sesuatu yang memang Gak mau pertahankan Kan gondrong ganteng Kak Oman Oke Makasih Kak Oman Udah hadir Di tengah-tengah kita Tiba-tiba mendadak Makasih Kak Oman Iya Baik Smartizen Apakah pilihan Smartizen juga sama Dengan pilihannya Kak Oman Nah Kita lihat Nanti Silahkan di Kolom komentar Youtube channel kita Di Dan Atau Bisa juga Nanti di sharing-sharing Di 106 Diauntirta Dan jangan kemana-mana Setelah yang setelah ini Kita akan kembali lagi Dengan Informasi-informasi Terkini Tentang dunia pendidikan 106 Diauntirta Oh yeay Masih di Guru On Radio Sampai tepat jam 12 Nanti Masih bareng T. Diana Dan Kang Roni Membahas tentang Salah-salah AKM Dan survei karakter Serta informasi-informasi Pendidikan Yang terkini Dan Kita akan Menginformasikan Beberapa Hal Yang penting Untuk Smartizen Di rumah Terutama Di masa PJJ Atau Pembelajaran Jarak jauh ini ya Ya Kang Roni Sesuai dengan Surat edaran Setjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Ada beberapa Alternatif Media Pembelajaran Yang dapat Digunakan Pada saat PJJ Baik oleh siswa Maupun oleh guru T. Diana Betul sekali Dan ini Kita Beranjaknya Pakai surat edaran ini ya Nomor 15 Tahun 2020 Betul sekali Tentang Pedoman penyelenggaran Belajar dari rumah Dalam masa darurat Penyebaran Coronavirus Diisi Covid-19 Dan Surat edaran ini Dapat Juga Bisa didapatkan Di beberapa Laman Sebetulnya T. Diana Dan Bisa langsung Laman resmi Kemendikbud Dan juga Blogspot Yang memang Menyediakan juga Informasi Yang memang Menyediakan hal ini Dan kita juga Nanti akan Kita sediakan T. Diana ya Di Youtube channel kita Untuk minggu ini Dari SD Sampai SM Iya betul sekali Dan kita Lihat Lampirannya Lampiran Surat edaran ini Menyediakan Dari atas T. Diana Kita lihat Nah Di bagian C Metode dan media Pelaksanaan belajar Di rumah ya BDR dilaksanakan Dalam pembelajaran Jarak jauh PJ yang dibagi Kedalam dua Pendekatan Yang pertama Pembelajaran Jarak jauh Dalam jaringan Atau daring Dan pembelajaran Jarak jauh Di luar jaringan Atau luring Ini sudah Dilaksanakan Sebetulnya Oleh setiap sekolah Ada yang daring Ada luring Dan ada yang Kolaborasi Keduanya Dalam pelaksanaan PJJ Satuan pendidikan Dapat memilih Pendekatan Yang mana saja Yaitu daring Atau luring Atau kombinasi Keduanya Sesuai dengan Ketersediaan Dan kesiapan Sarana dan Prasarana sekolah Maupun siswa itu sendiri Nah Jadi Selain itu Ada beberapa Media dan Sumber belajar Pembelajaran Jarak jauh Jarak jauh Daring Yang kemudian Dapat digunakan Oleh siswa Dan guru Dan ini adalah Informasinya ya Dapat digunakan Digunakan dalam Gawai Maupun laptop Melalui beberapa Portal Dan aplikasi Pembelajaran daring Di antaranya Ada dua Dua pot ya Yang kemudian Disediakan Ada informasi Terkait covidnya Dan ada media Pembelajarannya Kita akan bahas Tentang media Pembelajaran daringnya Tadi Yang pertama adalah Sumber dan medianya Sumber yang pertama adalah Rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud Tautannya adalah HTTP Pembelajaran.kemendikbud.go.id Kemudian TV edukasi Kemendikbud Yaitu TVA.kemendikbud.go.id Slash live Ya Selanjutnya Pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Seamolek Kemendikbud Yaitu Rumah belajar.id Nah Kemudian Tatap muka daring Program Sapa Duta Rumah belajar Pusdatin Kemendikbud Yaitu Di Pusdatin.webex.com Kemudian LMS Si ajar Oleh Seamolek Kemendikbud Yaitu Di LMS Seamolek Dot Org Aplikasi daring Untuk paket A, B, dan C Ada di Setara Dot Kemendikbud Dot Go.id Kemudian Ada guru berbagi Ini Ini sering sekali ya Kita buka juga Guru berbagi Guru berbagi Dot Kemendikbud Dot Go.id Kemudian Ada membaca digital Ada di Aksi Push Pendik Dot Kemendikbud Dot Go.id Slash Membaca digital Kemudian Ada video Pembelajaran Ada di Video Dot Kemendikbud Dot Go.id Ada suara Edukasi Kemendikbud Di suara Edukasi Dot Kemendikbud Dot Go.id Dan Radio Edukasi Kemendikbud Ada di Radio Edukasi Dot Kemendikbud Dot Go.id Lanjutkan Adiana Ada Sahabat Keluarga Sumber Informasi Dan Bahan Ajar Pengasuhan Dan Pendidikan Keluarga Sahabat Keluarga Dot Kemendikbud Dot Go.id Slash Laman Kemudian Untuk Ruang Guru Paud Kemendikbud Anggun Paud Dot Kemendikbud Dot Go.id Kemudian Ada Buku Sekolah Elektronik Ini Yang Biasa Kita Pakai Ini Untuk Soal Akm Bse Dot Kemendikbud Dot Go.id Id Mobil Mobile Edukasi Atau Bahan Ajar Multimedia M Slash Slash Edukasi Edukasi Dot Kemendikbud Dot Go.id Slash Medukasi Bukan Slash Tadi M Das Edukasi Dot Kemendikbud Dot Go.id Slash Medukasi Oke Modul Pendidikan Kesetaraan Ada E-modul Dot Kemendikbud Dot Go.id Sumber Bahan Ajar Siswa SD SMP SMA Dan SMK Wow Ini Selain dari Huku sekolah Ada Bahan Ajar Di Sumber Belajar Dot Seamolek Dot O-R-G Kursus Daring Untuk Guru Dari Seamolek M-O-O-C Dot Seamolek Dot O-R-G Kelas Daring Untuk Siswa Dan Mahasiswa E-learning Dot Seamolek Dot O-R-G Repository Institusi Kemendikbud Repository Dot Kemendikbud Dot Go.id Jurnal Daring Kemendikbud Perpustaka Dot Kemendikbud Dot 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 Slash Jurnal Kemendikbud Buhu Digital Open Akses Pustaka Das Digital Dot Kemendikbud Dot 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 E-Purpose Dikbud Google Play Ini Kang Roni Itu berarti Bisa Langsung Diunduh Apa Namanya Bisa Di Google Play Bit.ly Slash E-Purpose Dikbud Nah Itu Adalah Di antara Rekomendasi Kita Beberapa Yang bisa Smartizen Gunakan Untuk Bahan Ajar Ajar Atau Mungkin Kalau Saya Saran Untuk Siswa Siswa Ini Bisa Yang Nomor 17 Ini Lokang Roni Sumber Bahan Ajar Siswa SD SMP SMA Dan SMK Dan Kemudian Yang Bukan Paling Yang Bisa Didahulukan Adalah Yang Tadi Yang Buku Itu Lokang Roni Bse Itu Bse Itu Ada Di Nomor Buku Sekolah Elektronik Dan Ada Yang Satu Lagi Buku Sekolah Digital Mungkin Tidak 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 Pokoknya Banyak Banyak Smart Design Kalau Dipikir Pikir Kang Roni Memang Gak Ada Apa Namanya Gak Ada Alasan Untuk Nggak Belajar Kang Roni Iya Betul Sekali Karena Saat Ini Dengan Teknologi Yang Luar Biasa Teknologi Yang Sangat Canggih Dengan Apa Maksudnya Buku Di Tangan Kita Melalui Gadget Kita Sudah Tidak Ada Hambatan Lagi Kita Nggak Datang Lagi Ke Perustakaan Membuka Buku Buku Yang Luar Biasa Kertas Yang Bikin Pusing Biasanya Gitu Ya Kalau Lihat Kertas Itu Mainannya Pasti Langsung Ngantuk Terus Kang Roni Ingat Kemarin Pembahasan Soal Yang Itu Satu Kertas Menghabiskan Berapa Bisa Nah Mungkin Ada Ada Hikmahnya Ternyata Di pandemi Ini Balik Hikmahnya Kita Disa Menghemat Air Karena Nulis Nulis Diingatkan Dunia Di Genggaman Kita Jadi Smartizen Gunakan Gadgetnya Gunakan Handphonenya Gunakan Laptopnya Dengan Sebaik Mungkin Dan Lebih Bermanfaat Ada Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah Dulu Waktu Di sekolah Jadi Kalau Misalkan Smartizen Rindu Akan Sekolah Sebenarnya Ini Jawabannya Kita Mau Mendatangkan Guru-gurunya Datang Ke Studio Boleh Boleh Jadi Buat Guru-guru Juga Yang Kangen Sama Murid-muridnya Datang Ke Studio Untuk Nyapa-nyapa Muridnya Juga Boleh Tadi Ana Boleh Jadi Kan Harapan Kita Di Awal Tahun Kita Bakal Ketemu Sama Guru Dan Guru Juga Ketemu Anak-anak Tapi Melihat Situasi Rumah Sakit Penuh Dan Penyebaran Covid Belum Juga Mereda Dan Mudah-mudahan Mereda Tapi Kalaupun Belum Jangan Apa Jangan Patas Banget Untuk Smartizen Kita Masih Disini Menemani Smartizen Untuk Menghadapi Asesmen Nasional Dan Mungkin Ada Rekomendasi Lain Mungkin Dari Sekolah Yang Kerjasama Bisa Kita Buka Kerjasama Yang Baru Betul Sekali Jadi Buat Sekolah Manapun SD SMP SMA SMK Juga Boleh MTS Boleh MI Juga Boleh Untuk Yang Ingin Bekerjasama Silahkan Datang Ke Visi Pelantai 2 Untirta Untirta Visi Pelantai 2 Untuk Kita Jajaki Kerjasama Tersebut Guru On Radio Terbuka Untuk Setiap Jenjang Sekolah Yang belum Dibuka Ada TK Mungkin Sekali Oke Jadi Promonya Nanti Kita Bukan Hanya Di Sekolah SD SMP SMA Insyaallah Sampai Perguruan Tinggi Terutama Untuk Menteri kuliah Oh Jangan Nanti Nanti Jadi Program Spesial Kita Nantinya Nah Buat Smartizen Sekali lagi Manfaatkan Waktu Dengan Baik Untuk Terus Belajar Karena Ketika Kita Belajar Di rumah Itu Bukan Berarti Apa ya Menjadi Sesuatu Hal yang Ih Males Ngapain Belajar Kalau di rumah Oke Yang pasti Iguti terus Program Guru On Radio Untuk SMP Setiap Kamis Pukul 10-12 Karena Kita akan Menemani Aktivitas Smartizen Dengan Informasi Pendidikan Dan juga Soal-soal AKM Dan Kita akan Ketemu lagi Minggu depan Minggu depan Kita libur Minggu depan Insyaallah Libur dulu ya Minggu depan Libur dulu Oke Kita nanti Ketemu lagi Januari Kita ketemu lagi Januari Mohon maaf Atas jalan kata Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh